selamat menikmati selamat menikmati setengah sendok teh jahe bubuk 3 butir bawang putih 3 buah cabai hijau dan 125 ml air asam disini ada minyak untuk menumis pertama saya mau tumis dulu bawang putih dengan ketumbar dan jahenya bawang putihnya dulu tumis kalau bisa kalian diulek aja ya ulek sama ketumbar saya tidak punya ulekan teman-teman jadi pertama saya pakai ini masuk indah ini juga biar tidak bau lambu gula semuanya semuanya umu tulis suurdu cahesu suurdu suurdu kita masukkan air asamnya 125 ml kita masukkan cabai sekarang kita masukkan cabai juga bawang bombaynya sampai menitih selamat menikmati ini telurnya biar bumbunya nyerep jadi di sweet untuk pakai pisau sekarang kita masukin telurnya nyerep ke telur kita tutup sebentar ya cabainya layup sekarang kolornya sudah berubah warna jadi tunggu dan masuk jangan lupa diciti rasa sudah pasti semangis sudah tunggu sebentar sampai airnya menyusut bentar lagi resep yang sederhana tapi rasanya wow bentar lagi cukup dulu bukan ya oh wangi aduk lagi dulu sekarang sudah airnya sudah agak menyusut jangan terlalu kering juga harus airnya biarkan sedikit 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 tunggu sebentar lagi tunggu sebentar lagi sekarang jangan ditutup ini sudah cabainya sudah layu jadi biarkan biar airnya menyusut sudah mahalnya tunggu sebentar lagi cuba sebentar lagi sebentar lagi sebentar lagi ya sudah matang kita matikan tempurnya sajikan ini telur masak lada hitamnya sudah selesai resep ini sangat simple mudah untuk dibikin dan tidak membutuhkan waktu lama ya tapi kalau kalian punya bumbu-bumbu yang ketumbar yang korel dan jahenya vers diulek ya dengan bawang putihnya karena saya tidak punya jadi saya memakai ketumbar bubuk jahe bubuk ya semoga resep ini bermanfaat untuk kalian jangan lupa dukung channel YouTube saya dengan like dan subscribe video ini saya cekupan dulu sampai sini sampai ketemu di video-video yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati